Dan ini berhasil ya teman-teman, game guardian sudah bisa membaca di game parking multiplayer. Oke teman, selamat datang di channel ACFCH. Pada video kali ini saya akan membahas cara pasang game guardian di car parking multiplayer tanpa root. Tutorial ini juga ya teman, sekaligus requestan dari salah satu penonton yang ingin pasang game guardian di car parking multiplayer. Oke langsung saja kita masuk ya ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Ada octopus, sleep checker, dan game guardian. Untuk link downloadnya saya sudah taruh ya di pin komentar. Kalian tinggal download saja no password ya teman-teman. Oke sekiranya kalian sudah mendownload dan menginstall bahan-bahannya, langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi sleep checker. Aplikasi sleep checker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi dan game. Nah teman ini saya sudah masuk ya di dalam aplikasi sleep checker. Oke di bagian sini kita tinggal cek saja bit game dari car parking multiplayer. Nah untuk gamenya ya teman-teman itu 64 bit. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman 64 bit. Oke sekiranya kalian sudah mengetahui bit game yang akan kalian mainkan itu berapa bit. Langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi game guardian. Oke karena game car parking multiplayer tadi 64 bit. Jadi harus pilih ini yang paling bawah untuk game 64 bit. Lalu kalian tinggal tunggu saja sampai proses loadingnya selesai. Oke pasang saja ya teman-teman game guardian dengan nama acak. Kalau ada google play protect seperti ini kita izinkan saja ya teman-teman. Oke izinkan. Oke nah teman ini game guardian sudah ada ya teman-teman. Sudah berhasil terpasang. Ada S4 dan H4. Nah untuk game guardian yang SW dan HW kita uninstall saja ya. Oke kalau sudah berhasil uninstall ya teman-teman. Langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi Octopus. Oke di bagian sini kita izinkan saja ya teman-teman. Lalu di bagian sini kita klik saja tanda X yang warna merah. Lalu di bagian sini kita tinggal klik saja icon plus di bagian permainan saya. Lalu kita tinggal tambahkan saja game guardian dengan nama acak. Dan game yang akan kita mainkan. Oke mana car parking. Nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman. Kita klik saja saya di bagian pojok kanan bawah. Lalu klik manajemen permainan. Nah di bagian pemataan tombol kita non aktifkan saja ya teman-teman. Karena kita tidak akan memakai mouse, keyboard, dan gamepad. Oke kita klik tombol kembali kembali ke beranda. Langkah selanjutnya kita buka saja ya aplikasi game guardian. Nah di bagian sini konfigurasi tombol membutuhkan izin. Kita izinkan saja ya. Lalu kita masuk ke bagian octopus seperti ini ya teman-teman. Di bagian sini kita klik saja tampilan jendela pop up. Nah ini. Oke klik. Lalu klik terima. Nah sekiranya kalian sudah klik terima. Kita klik tombol kembali ya teman. Lalu kita tinggal buka lagi aplikasi game guardiannya. Oke nah teman. Di bagian sini kita tinggal klik saja mulai di bagian pojok kanan bawah. Nah teman. Ini game guardiannya sudah ada ya. Sudah berhasil mengambang. Sudah bisa diseret-seret. Oke kita klik saja game parking. Car parkingnya ya teman-teman. Nah di bagian sini ya teman-teman. Permainan ini membutuhkan layanan Google Play. Oke kita klik saja go to fix ya teman-teman. Nah jangan lupa sebelum klik go to fix. Kita nyalakan dulu data selulernya ya teman-teman. Oke langsung saja kita klik go to fix. Nah ini ya teman-teman. Aplikasi Octopus ini sudah premium ya. Jadi ini bisa login Facebook dan login Google. Di bagian sini kita klik dulu I know ya. Jadi di sini kita bakal memasukkan ya teman-teman. Akun Google kita. Oke kita izinkan saja ya. Oke. Oke di bagian sini ya teman. Kita tinggal memasukkan akun Google kita. Oke saya akan masukkan dulu ya teman-teman. Akun Google saya. Oke teman. Kalau sudah ada tampilan seperti ini. Berarti akun Google kita sudah berhasil terpasang ya. Di aplikasi Octopus dan siap dipakai. Oke di bagian sini kita klik saja selesai ya teman-teman. Oke kita buka lagi ya teman-teman. Aplikasi Game Guardian nya. Bentar ya teman. Saya mematikan data dulu. Oke kita masuk saja ya teman-teman. Kedalam aplikasi Game Guardian. Oke lalu di sini kita klik saja ya teman-teman. Mulai. Nah ini sudah ada lagi ya teman-teman. Game Guardian nya. Oke langsung saja ya teman-teman. Kita bakalan uji coba nya di Game Car Parking Multiplayer. Sebelum lanjut ke tutorialnya. Langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Oke nah teman. Ini saya sudah masuk ya di dalam Game Car Parking Multiplayer. Oke kita bakal langsung uji coba ya untuk mengklik Game Guardian. Apakah bisa membaca di game ini atau tidak ya teman-teman. Kita langsung saja klik ya di bagian Game Guardian nya. Dan ini berhasil ya teman-teman. Game Guardian sudah bisa membaca di Game Parking Multiplayer. Tutorial ini berhasil ya teman-teman. Wow tanpa akses root. Nah silahkan buat kalian yang mau coba. Coba saja ya teman-teman. Oke mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.